Ada pemandangan yang berbeda dari tim pengurai kemacetan Satlantas Polresta Besurabaya. Dari 35 unit motor operasionalnya, 20 unitnya adalah motor listrik. Ya, semenjak 15 November lalu, Polresta Besurabaya mendapatkan hibah 20 motor listrik. Hibah ini berasal dari perusahaan-perusahaan swasta. Keseluruhannya pun diperuntukkan untuk tim pengurai kemacetan Satlantas Polresta Besurabaya. Alhasil, kini tak sulit menemukan tim pengurai kemacetan menggunakan motor listrik baik di Jalan Protokol maupun di Perkampungan Surabaya. Untuk efektivitas penggunaan kendaraan listrik ini sangat-sangat efektif karena kendaraan listrik ini tidak perlu lagi. Anggota yang tadinya harus mengoperasionalkan kendaraan harus ngantri di SPBU, sekarang sudah tidak perlu lagi ngantri di SPBU. Cukup mereka melaksanakan patroli satu hari karena satu kali pengecasan kendaraan ini bisa digunakan untuk 70 km patroli di seputaran kota Surabaya. Dan untuk pengecasan, mereka pulang ke rumah sampai di rumah bisa mereka ngecas di rumah itu selama 3 jam pengecasan. Setelah pengecasan 3 jam, siap untuk dioperasionalkan untuk besok harinya. Saat lantas Polrestabus Surabaya pun sudah menghitung konversi biaya bahan bakarnya. Untuk konversi biaya sudah kami hitung, jadi untuk satu hari biasanya anggota kami melaksanakan patroli kalau dikonversikan dengan uang sebanyak Rp30.000. Rp30.000 untuk pengisian BBM dan ini kami sudah koordinasi juga dengan PLN, dengan PLN untuk pengisian 3 jam kendaraan listrik ini hanya menggunakan biaya sebanyak Rp4.200 atau Rp4.800. Perasarana penunjang seperti stop kontak listrik untuk pengisian daya pun disiapkan. Seperti di pos jaga Bundaran Waru Surabaya, salah satu persimpangan terbesar di Surabaya. Di sini petugas bisa mengecarge motor listriknya. Pekan awal penggunaan motor ini adalah saat musim penghujan. Tim Uraisat Lantas Polrestabus Surabaya menyatakan sejauh ini aman penggunaannya. Lalu bagaimana untuk kelincahan motor operasional polisi ini? Berangkat dari izin dan didampingi kepolisian, koresponden Wida Subianto mencobanya. Dari beberapa kendaraan listrik yang pernah saya coba, mulai dari roda 4 maupun roda 2, operasional polisi ini kurang lebih sama seperti kendaraan listrik pada umumnya. Yang pertama memiliki ciri khas, minim sekali suara, bahkan tidak ada suaranya. Kemudian juga minim getaran, mulus banget. Kemudian manuvernya, ini sama lincahnya seperti kendaraan roda 2 berbahan bakar minyak. Dan yang terpenting juga, ini untuk perpindahan gigi atau transmisinya itu tidak secara manual, jadi otomatis. Jadi bila terjadi sesuatu, kita tinggal menambah kecepatan saja. Motor listrik ini diraki di Jawa Timur yang juga dilengkapi dengan rotator dan sirine. Wida Subianto, Herudwisu Darmanto, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!